Love juga, ada jadwal juga terhadap Carmilla, langsung disinapkan juga untuk kali ini. Lalu di sisi yang berbeda, tadi kalau gak salah juga terkecah juga ya. Kalau gak salah ya, itulah hero-hero yang udah dipilih oleh masing-masing tim untuk berlagak di match kita yang ketiga ini. Apakah Todak bisa mendapatkan kemenangan ataukah impunity yang bisa mendapatkan kemangan. Oke, kita langsung masuk sebentar lagi ke dalam game. Kita yang pertama dari match kita yang ketiga, antara Todak melawan impunity dari Kamboja. Apakah Todak akan mengamankan satu poin karena mereka sangat amat butuh poin di break kecil. Atau juga akan dijegal oleh teman-teman dari Kamboja disini. Oke, ini benar-benar apa ya, untuk impunity Brody-nya dijaga oleh... Ini tembok, tembok, tembok. Gila sih ini. Oh, ada atlas. Bahkan karmilainya di bong pinggang cukup tanggi ya. Walaupun dia main di side dan akan bertemu dengan Alice. Ini cukup menarik draft dari Kamboja sebenarnya. Dengan gantung kaca, ya memakai efeknya tank juga. Kita memakai mid di arah side up. Harusnya di arah side up. Beropaknya bawa scroll. Teleport. Dan kalau kita lihat di area mid-nya ada Parsha sama dengan Tigreal kali ini. Dan juga Brody. Hopi. Sampai Atlas. Kali ini yang sudah jarang terlihat akan diambil oleh Todak. Nah, ini santu ya. Jadi di bagian tengah ada Parsha, ada Tigreal. Lalu ada Atlas di di sana. Carmilla pun udah coy. Itu bagian tengah. Pemikiran splash terhadap Brody ada di bagian bawah untuk mendapatkan satu red buff. Tapi Carmilla berdikana mana hampir aja tadi bisa mendapatkan beberapa player yang mendadak langsung gabung di bagian tengah sana. Walaupun kayaknya ada sedikit... Baksi spektator ya. Kita sudah bisa melihat darah dari player-playernya. Jadi agak sedikit bingung sejujurnya untuk melihat seberapa HP mereka tersisa. Tapi kita pakai Parsha sudah didapatkan tadi satu point kill. Untuk tim Todak ya dari seorang Munir. Tuh skin Gatot yang Sentinel itu. Kenapa berlagu banget ya? Ya ampun. Turtle Resurvei. Tuh teman-teman ya. Langsung aja itu surveinya. Udah disedot darah dari Gatot. Kacang akan jadi milik dari Yuzongnya. Sementara itu terjadi pertempuran lagi. Udah ada perfect match juga. Harus kabur ke arah yang berbeda. Belum bisa kabur. Untungnya wow ternyata tidak. Menghilang sudah. Atlasnya pun berubah menjadi takoyang. Menjadi korban. Ada Black Dragon. Bomb harus turut. Berhadapan langsung. Ada Gatot kacang di depannya. Ada Isansin yang mulai dikejar. Udah ada pantana buat liat. Ditabrak langsung ke arah naga. Tapi mundur lagi. Seleksi bomb up yang Alice yang mendapatkan 1 point kill. Dan serang Brody nya. Alice yang masih mencoba menghindari double kill. Diamankan lagi-lagi oleh seorang Alice. Dan dia masih bisa nge-bling ke arah. Berulah menjadi burung. Dari tim Todak. Sudah 4 point kill. Diamankan menuju ke arah total juga. Lihat itu. Pasif ya. Range melee. Range melee. Range melee. Range melee. Untuk menginter 70-100% enhanced damage. Wow. Oke. Menarik. Aku mau coba ya. Di brawl. Susah dong. Kalau aku sih sering nyoba ya. Cuman mundur terus jadinya. Gak punya keberanian untuk melee nya ya. Begitulah ya namanya. Udah ada satu Enchanted Talisman. Cepet banget. Di menit ketiga dia udah punya satu item tadi. Dari Elris nya akan sangat-sangat berbahaya sekali. Kalau nanti semakin lama semakin banyak item. Semua kan bisa. Eh. Eh. Muter-muter. Oke. Uh. Fatal yang digunakan. Hanya seorang Parsianya. Bahkan implosion. Oh my god. Diamankan. Satu point kill. Dari seorang Boom. Bahkan. Bukan seorang Parsianya. Sorry. Boom nya yang dicuri tadi. Dan dia mengeluarkan implosion tapi. Gak bisa dibalaskan juga. Gak ada fall of damage. Agak sedikit jauh support dan juga jungler. Hmm. Parsianya di bagian tengah masih stay aja. Belum ada better aistrike yang terlihat begitu. Mengganggu ke arah pergerakan lawan. Hanya saja Yuzok sendirian. Akan gak dia sempat untuk berubah menjadi Black Dragon Walk. Oh iya. Baru jadi sebutkan. Sekarang tuh Parsianya. One more hit. Parsianya pasif ya. Kelar dan. Avatar pergabiannya. Nyangkut di tembok. Gak berhasil lompat ke arah Turet yang kedua. Apatarnya layaknya layak-layak yang nyangkut tadi sementara di bagian tengah. Brody masih dikawal ketat oleh Tigreal. Tidak mau lagi terculik seperti kejadian yang pertama tadi. Udah level 6 juga. Isansin meninggalkan satu level berada di atas Brody. Oke. Di arah bottom plane-nya. Tadang-tadang semula. Restrake-nya. Dan Fatali menggunakan. Berkenaan 2. Langsung hilang gitu saja di bumi juga sekarat. Masih mencoba untuk nge-blink-nya. Nge-blink tapi gak berhasil nyampe. Ternyata masih menabrak-nabrak pembok di restoran Alice-nya. Di arah Turet masih ada GOP. Protection disana awal. Tidak ada darahnya tapi masih ada tulisan. Atau bukan tulisan gambar. GOP-nya masih bisa terlindungi. Masih di bawah menit ini cuma soalnya. Dan menuju ke menit. 5, 3, 2, 1. Dan akan hilang. Pecah. 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 Double protection gak bisa lagi mendapatkan tambahan goal. Dari tiap memukul ke arah Turet. Hanya-sanya Turetel-nya. Gak ada gangguan yang begitu berarti. Seperti ya. Dari impunity. Sementara itu udah dapat Rock Guardian nabrak langsung. Terkena ke beberapa orang. Feather ice strike. Sementara Matilda pun menjadi korbannya. Carmilla pun menyusul. Begitu aja mereka saling berbalas-balasan. Oke, naganya lihat. Mulai masuk di sana. Mengincar ke arah satu orang. Gatuh kacanya. Dari satu balik dan pasifnya nyala tuh. Dan dapetin satu point kill. Alice yang maju lagi. Brody-nya yang digincar. Brody-nya sekarat itu padahal. Iya. Sisa dikit banget darahnya. Dilindungi. Terkena. Demet dia akan langsung. Fatalingnya. Sangat dapat baik. Dan langsung diambatkan. Dua point kill. Untuk Kiltoda. Dari Stunya. Sekarat banget. One more return. Masih bisa untuk cabut ke arah belakang. Hanya seorang Atlas yang harus ditubangkan. Ya ampun. Stunya masih bisa selamat. Coba kita lihat darahnya tuh. Udah gak ada. Dikit banget. Udah kayak keuangan di akhir bulan loh. Ya ampun. Coba lihat tuh. Untung bisa balik. Bisa ngerijain lagi HP-nya. Bisa bertempur lagi bersama rekan-rekannya. Tanpa harus menunggu waktu respawn. Benar sekali. Menuju ke arah bawah. Bisa dibuatkan oleh serang Alice. Dia dapetin. Soul tambahan juga. Untuk memperbesar HP-nya. Biar lebih tebal lagi. Ini matildanya cukup rusuh ya. Terkena implosion ya. Terkena implosion itu. Ultimatenya dikeluarkan hanya untuk seorang Matilda. Karena juga ada para penegardian ya. Hanya sudah satu. Ada target timer juga dari seorang Stu. Yang masih cukup tebal. Masih ada pasif juga. Masih surat kemaju lagi ke arah depan. Dan masih bisa dapetin darah dari pasifnya Stu. Yang masih cukup tebal. Ini mengingatkan aku sama Maman sebenernya. Dengan emblem fighter. Maman. Maman kalau sudah pakai Yuzhong. Maman. Boceknya jatuh. Regen SP-nya ya udahlah keras gitu. Kagak kelar-kelar kita ngelawan dia. Sementara itu. Untuk kali ini. Ada lagi pergerakan tepat. Berada di depan Carmilla. Ada Isansin. Dan juga Alice. Yang bersama-sama. Udah mengeluarkan teleponnya. Tapi belum mau berpindah tempat. Masih santui aja. Wave minion pun akan dihilangkan. Turtle handspin slate. Diamankan. Untuk turtle yang kedua. Masih bisa untuk mempersihkan saja. Impunity KH. Kita tinggal cukup jauh. Ini goldnya. Di menit ke-730. Ini jauh loh. Udah menuju ke goceng. Atau 6.000. Ini yang dihares. Yang dihares sih brody-nya terus sih. Iya brody-nya ada petekanan. Mereka juga tau kayak base damage-nya brody. Kemarin dikurangin kan. Pas dipatch-nya. Jadi mungkin. Gak terlalu sesakit. Di. Seperti biasa ya. Untuk dearly-nya. That's why mungkin dari tim todak sendiri. Mereka cukup berani. Untuk nge-push. Atau nge-haras ke arah brody. Ini kalau misalkan dilihat dari. Di atas kertas ya. Atau dilihat dari draft-nya sih. Ini harusnya kemenangan untuk todak. Harusnya. Karena kita lihat juga. Dari Stu-nya yang bisa masuk. Bisa ngeganggu dari parsianya. Dan bahkan dia juga. Bisa ngeganggu dari brody-nya. Brody parsia diganggu. Itu kemenangan. Bakal untuk todak sebenarnya. Dan bahkan mereka juga punya. Atlas yang menggunakan flicker di arah tengah. Langsung fataling inclusive. Dan terkena tiga. Sangat tempatnya terkena satu saja. Masih ada winter transition. Oleh seorang. Alicia dan bahkan dia. Darahnya sudah kembali. Kita bisa melihat darahnya sekarang. Dan bahkan sekarang semua. Tapi hanya atlasnya mati. Dan satu. Kopinya. Itu kan. Yang aku bilang. Kopinya yang bakal diincar. Dari seorang brody-nya. Wow. Terus tumbang lagi juga dua-dua. Apa itu barusan. Begitu bernapus siku. Membaban habis parsia. Walaupun berada di dalam area pertahanan. Tapi sekarang kita lihat. Lo-lo-nya masih nyatuat darah terus. Langsung dikejar lagi ke dalam. Enggak ternyata ya. Aku pikir dia mau teleport tadi. Emang memaksakan keadaan. Masuk ke dalam. Ini tertahanan. Parsia diincar. Brody-nya diincar. Tidak ada brody-nya diincar. Depart ya. Siapa damage dealer-nya? Tidak ada. Kelar. Gak gitu mereka main dua tank lagi. Iya. Ya mungkin bisa nge-defense gitu. Tapi. Kalau misalnya mereka. Kalah jumlah. Damage dari Todak bakal lebih tinggi lagi. Udah bakal sulit. Setuat-kuatnya apapun. Sebanyak tank-nya. Juga gak bakal bisa sih kayaknya. Untuk nge-defense terlalu lama. Mungkin. Mereka butuh. Dari Kamboja ya. Butuh satu keajaiban. Ketika Bombo mereka jalan sebenarnya. Ketika Avatar Guardian-nya masuk. Kena lima. Ada implosion kena lima juga. Wah itu luar biasa sih. Semua pasifnya dari. Brody masuk ya kan. Empat-empat semua masuk. Semua ke lima-limanya. Wipe out. Terus ulti. Toner part memory kelar. Plus damage dari parse ya. Kelar. Ya tapi kebayang gak sih. Yang satu Fatal Link dapet lima. Yang satu Impulsion dapet lima. Siapa yang. Gak mungkin dapet empat. Gak gitu dong. Gimana tau. Siapa yang keangkat. Siapa yang kecedot. Abis itu kan. Gusing ya. Teori konspirasi. Gitu ngebak sih kok. Ngebak otaknya 40 kayaknya. Otak gue ngebak. Nih lotnya udah mulai jalan nih ya. Di arah bawah. Walaupun masih warna ungu. Dan mereka punya parse ya sebenernya. Punya high ground. Damage yang. Sangat besar dari parse ya. Harusnya high groundnya sih kuat ya. Harusnya ya. Kalau parsenya gak ke pick off. Harusnya ya. Masalahnya adalah. Mereka punya Stu. Ada Yuzongnya. Dia ngincar ke belakang. Benar. Dan juga ada Atlas. Ada Iwan. Mereka kayak Atlas sendiri. Dia bisa langsung flicker ke bagian depan. Dia bisa langsung melakukan patah link. Tapi sekarang pertempuran udah mulai tercipta. Di bagian tengah. Pindah ke bagian bawah. Di panah aja. Sakit banget. Lor udah mulai masuk. Udah dari Black Dragon Con. Nabrak langsung ke arah tigrilnya. Diusir semuanya. Diusir tigrilnya. Pulang nalau buat colek lagi. Ada Peter Einstein yang dikeluarkan. Sakit banget. Ya ampun, ya ampun. Sakit banget. Tapi ternyata masih cukup juan. Bagus banget. Gila patah linknya berada mendapatkan beberapa orang. Avatar Guardiannya. Malah mentok ke arah mana. Malah landing ke arah yang salah. Tapi apa yang terjadi. Menyisakan tiga orang aja. Dari Impunity KS. Ternyata tiga. Ada pakaian peloshetnya. Hanya untuk ini saja. Ada pakaian-pakaian yang lagi tidak bisa. Bertarung hilang. Bungnya juga harus tumpang. Wipe up. Dan 11.30. Telah langsung dikeluarkan. Begitu saja. Todak. 11.34 detik. Yep. Todak. Todak benar-benar memanfaatkan ya. Hal ataupun keuntungan-keuntungan.